Sekarang kita sudah masuk di aplikasi FS3 mobile nya teman-teman dan seperti biasa kita sudah punya sampel-sampel yang akan kita gunakan dan pertama kita set dulu temponya ke 130 teman-teman sesuai dengan yang kita deteksi dengan aplikasi musik speed changer nya oke di sini kita akan atur dulu posisi dari musik yang sudah kita download dan kita ubah jadi mp3 atau audio file yang lainnya Oke caranya seperti ini teman-teman perhatikan di sini ada garis di sini ya tetap berlihat ya Oke jadi ini kita akan atur bagian awal dari apa sih ini namanya seperti gelombang visualisasi dari audionya temen-temen ya jadi kita cari aja bagian awalnya kemudian kita paskan di bagian awal bar teman-teman ya misalkan teman-teman pengen di bar kedua ya ketiga atau seterusnya yang seperti ini kurang lebih Hai teman-teman bisa menonaktifkan fitur magnet yang ada di kiri-kanan atas ini yaitu untuk memudahkan pergerakan dari track yang akan kita geser-geser seperti itu ya kita coba aktifkan metronom teman-teman biar lebih gampang untuk mendengarnya Oke udah pas ya untuk posisinya Nah sekarang tinggal teman atur-atur lagi ini adalah sampel drum level yang saya gunakan tonton bisa download di linknya ada deskripsi dan ini adalah beberapa sampel yang juga kita gunakan ini untuk sampel bassnya pakai piket bass teman-teman Hai dan terakhir tentu saja efek vinyl untuk lofanya oke pertama kita akan atur dulu frekuensi untuk lagunya tadi teman-teman no I can check Ayo kita bisa pakai parameter eki ini kemudian kita atur frekuensinya karena ini kita inginnya musik lofi teman-temannya musik lama gitu kan jadi kita hilang frekuensi rendah dan frekuensi atasnya atau teman kita bandingkan dengan sebelumnya no I can check one more no I can Ayo kita bisa bus juga atau naikkan frekuensi mid-nya teman-teman seperti ini Hai no I can check one more Oke udah terasa lebih lofi ya kan sekarang kita lanjut lagi hai 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 oke cukup sekarang saya akan tambahkan filter teman-teman nanti ini untuk fit in ya di bagian awalnya kita buat seperti ini saja saya pilih lofas kemudian saya frekuensi kita cari posisi yang lebih enak aja teman-teman hai 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 oke kalau teman-teman rasa udah pas posisinya kita lanjut lagi kita langsung buat automation track untuk fit innya seperti ini teman-teman Oke teman-teman perhatikan disini sudah ada garis putih yang bagian atas ini ini adalah target eh sesuai dengan yang tadi kita pilih frekuensinya gitu ya nah sesuai dengan frekuensi yang ini nah kemudian sekarang eh kita jadikan ini sebagai fit in caranya telan belanja seperti ini Oke berdua titik tercari dulu pastikan dulu posisinya ini di awal ya karena fit ini pastinya di awal ya kan jadi posisi dari eh yang ini untuk otomatis ntrk ini pastikan di bagian awal kemudian sekarang kita coba cek lagi oke kemudian kita buat fit innya jadi awal masuk lagunya tempat rendah ya kita turunkan seperti ini ya jadi terasa seperti teman-teman ya oke oke kalau masih dirasa kurang pas teman-teman bisa atur-atur lagi posisi dari apa namanya titik akhirnya ini ya kan dibar keberapa gitu Terima kasih telah menonton Oke, kalau dirasa sudah cukup Sekarang kita lanjut ke drumnya Kita akan langsung coba susun drum Untuk posisi drumnya Masuk di bagian mana Itu juga terserah teman-teman Tergantung lagunya Dan untuk ketukan drumnya Apa namanya sih Patternnya gitu ya Jadi disesuaikan aja dengan lagunya Untuk contoh lagu ini Saya buat seperti ini Saya biasa menggunakan High Height Simple untuk pertama Seperti ini teman-teman Oke simple seperti ini saja Kita juga bisa tambah variasi High Height seperti ini Teman-teman bisa atur velocity-nya Dan juga tambahkan rapid Kalau perlu Kemudian biasanya Saya langsung atur Blancing volumenya disini Dan juga panning Untuk contohnya Seperti High Height Saya sering panning ke kiri Atau ke kanan Teman-teman Yang di tengah itu Hanya kick dan snare Oke, untuk posisi drumnya sendiri Tinggal kita atur-atur lagi Sesuai dengan lagunya Kita mau buat di bagian mana saja Oke, sekarang kita tambahkan Sample crash-nya Di bagian awal drum Seperti ini teman-teman Kita atur-atur lagi Blancing volumenya Biasanya saya buat lebih rendah Seperti ini Oke, sekarang kita lanjut ke bass-nya Teman-teman Langsung kita buat clip Untuk track-nya Jadi bass-nya ini kita buat Barengan drumnya Teman-teman Oke, sekarang Untuk chord-nya Kemarin Saya sudah kasih lihat chord-nya Adalah A Code dasarnya Teman-teman Tapi sekarang disini minor Kita akan mulai dari Jack Grass Kita buat seperti ini saja dulu Kita perbesar Dan langsung kita coba Oke Seperti ini teman-teman Kita buat saja dulu Susunan chord-nya Teman-teman ya Kita buat saja Susunan chord-nya Teman-teman bisa cari di Google Kalau tidak berarti Atau teman-teman bisa Gunakan aplikasi untuk chord Ya kan Cari saja Sesuai judul lagunya Kita buat simple saja dulu Seperti ini Nanti baru kita buat bassline ya Oke ini adalah contoh Susunan chord-nya sudah kita buat Sekarang kita tinggal buat Variasinya Terima kasih telah menonton Oke misalnya seperti ini Dan kita buat Bisa buat seperti ini Ke semua chord-nya Teman-teman tinggal copy Pasti saja Dan tentu saja Nanti note-notenya Atau nada-nadanya Kita sesuaikan lagi Sesuai dengan chord-nya Masing-masing Terima kasih telah menonton! Oke untuk chord terakhir Kita bisa buat Variasi sedikit berbeda Oke kira-kira seperti ini Teman-teman Kita tinggal atur-atur lagi Karena di bagian berikutnya Ini sudah beda chord-nya Saya panjang dulu drum-nya Jadi ini kan sudah pindah Ke bagian berikutnya Kita bisa tambahkan transisi Seperti tadi Crash seperti ini Sama seperti tadi Kita susun dulu chord-nya Perbagiannya Baru nanti kita bikin Variasinya Teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke kita mulai lagi Seperti tadi Kita buat bass line-nya Atau variasinya Teman-teman Kita coba-coba aja Sambil di play Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita masuk di code terakhir Kita buat seperti ini saja teman-teman Oke sampai disini Mudah-mudahan teman-teman paham lah ya Cara membuat musik seperti ini Simple banget teman-teman Saya nggak bisa lanjutkan Kenapa? Karena ya supaya tidak terkena claim Copyright teman-teman ya Oke Intinya kurang lebih kan seperti ini ya Untuk kelanjutannya tinggal teman-teman aja Yang vari apa namanya Kembangkan lagi seperti itu Oke Sekarang kita tinggal atur-atur lagi frekuensinya Ya kita sesuaikan lagi Tentu untuk bassnya tadi kan Belum kita atur ya Seperti tadi Karena ini kan kita pengennya musik low vibe gitu ya Jadi kita minimalkan frekuensi atas Dan frekuensi rendahnya teman-teman ya Jadi kita nonjulkan frekuensi midnya aja Seperti ini Oke teman-teman kurang lebih seperti ini Hasilnya kita coba dengarkan dulu Tapi saya akan buat Agak terpotong-terpotong teman-teman ya Teman-teman paham lah ya Sub indo by broth3rmax Oke terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis Jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung Jangan lupa like jika kalian suka video ini Dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya